Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasa Aliyah Negeri 22 Jakarta Barat kepada Bapak Usman Ali, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mulai akan, Ibu Bapak Guru, Mandullah Jakarta Barat. Alhamdulillah, ada yang ketinggalan, yang saya hormati dari pihak Erlangga, Mas Handi, dan Mas Arif. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berkatirkan kita masih sehat, jasmani, dan rohani, sehingga bisa dilaksanakan segala aktivitas kita, terutama perlagul ilmi di pagi hari ini. Salamat serta salam, marilah kita sampaikan kepada Jawa Namsar Muhammad, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua yang pertama, saya sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Erlangga yang telah fasilitasi dan mensupport kegiatan kita hari ini. Juga kepada Bapak Rahmat Hidayat, MPD, yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat-sangat luar biasa. Saya tadi berbincang setengah jam dengan beliau, Masya Allah, jadi patut kita syukuri Bapak-Ibu semuanya, beliau masih menyempatkan untuk kita, Allah berkatirkan untuk memberikan ilmu pada kita. Yang mana seharusnya ada di tempat lain, harus ngurusin BPDB di Jawa Barat, mengorbankan waktunya karena sudah janji sama kita. Nanti sore langsung terbang ke Jawa Barat, yang waktu yang buat kita sebelumnya terpaksa harus ke Batam. Jadi terus, berputar terus berbagi ilmu. Jadi itu satu nikmat untuk kita, Alhamdulillah, kita bisa mendapatkan curahan ilmunya. Mudah-mudahan nanti silahkan Bapak-Ibu maksimalkan penyerapannya untuk kebegahan kita bersama. Terutama, spesialis beliau, itu adalah yang sedang in, yang sedang menggaung di pendidikan kita di Indonesia, yaitu kurikulung Mertika. Bapak-Ibu semuanya, sebagai pengantar, saya menyampaikan dengan kegiatan ini, mari kita maksimalkan betul seberapapun yang bisa kita serap. Yang penting usaha, Allah itu menilai kita usahanya. Usaha, yang penting pagi tadi sudah semangat semua. Tidak ada muda, tidak ada tua. Pak Rahmat sempat nanyain, berapa porsi guru muda, guru tua? Bu Adi dan saya bilang, tidak ada guru tua di sini. Semangatnya muda semua, Pak Rahmat, insyaAllah. Apalagi untuk menyosong satu perubahan, yang mana memang sunatullah. Keniscayaan, bahwa perubahan itu memang selalu ada. Bukan karena ganti menteri, bukan. Memang itu sudah sunatullah, alam misafatnya seperti itu. Segala hal memang selalu berubah. Ini kalau orang IPA sudah familiar banget. Memang perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Nah ini, oleh karena itu, Bapak-Ibu, ya sambil capek-capek, ngapak-ngapak bikin, tidak apa-apa. Yang penting tidak tidur. Tidur juga boleh, tapi tidak merem. Jadi masih mendengar juga, gitu ya. Karena sayang, tahu terlewatkan ilmu yang sudah kita siapkan. Dengan sumber aslinya, dengan sumber yang kompeten di bidangnya. Di mana kita tahu bahwa yang akan survive, yang akan tetap keberadaannya adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Nah sekarang kita lagi di dunia pendidikan kita, tadi ada perubahan besar. Untuk dikemenang belum mulai terasa. Tapi saya tadi sempat bincang dengan beliau, dengan Pak Rahmat. Kalau di Kementikbud sudah ada guru penggerak. Guru penggerak itu bergerak dari bawah. Jadi perubahan mindset mengajar guru yang dirubah. Nah kita di Kementikbud belum ada, karena belum ada link pendapatan dan sebagainya. Kemudian ada dari atas, dari kulikur merdikanya. Jadi kebijakan dari atas, nanti ketemu di tengah kata beliau. Itu sebagai pengantar. Jadi perubahan-perubahan yang sangat-sangat mendasar di dunia pendidikan diharapkan akan terjadi. Kedepan. Di mana masih setelah dikualasi, selalu ya maksudnya terus. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang berbeda. Nah itulah kenisah dengan perubahan tersebut. Kemudian Bapak-Ibu semuanya, kita sebagai guru barangkali memang yakinlah, saya yakin, seyakin-yakinnya. Kita sepakat, kita satu kata bahwa kita semua adalah orang-orang yang memang ada sebagai pembelajar. Tidak mungkin seorang guru tidak belajar. Saya yakin, selalu belajar dan belajar terus. Baik itu stansi, ataupun metode, kebijakan, dan seterusnya. Nah ini hanya salah satu komponen dalam pendidikan kita, itu yang terkait dengan kurikulum merdeka. Nanti biar dibahas yang lebih dalam oleh Pak Rahmat. Demikian sebagai pengantar dari saya, mohon maaf saya tidak bisa undang-undangnya full. Ini jam 9 sudah ada. Harusnya ke pangdekai dari pagi, undangan jam 8. Tapi karena mobil genep, saya menghindari jam 10. Alhamdulillah, jadi pas-pas aja. Jadi Allah hati-hati-hati pas-pas aja. Jadi pas, bisa ikut sini dulu, baru sambil menghindari genep, ke DKI jam 10. Ini jam 9 ini ada-udah yang ada janjian. Pengurus komite yang dulu, Pak Edi, saya belum kenal juga. Ini sobaturahmi nih, jam 9. Biasa siap menerima saja. Karena membawa nama Bu Ida. Ngakutnya perakan Bu Ida. Nggak tahu persisnya. Ini jam 9 insya Allah, tadi nanti baru jam 10 saya ke Pak DKI. Terus, sebagai pengantar, Bapak Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Usman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua, Gurungan 22 Jakarta Barat, untuk selalu terus belajar, khususnya terkait dengan kurikulum Merdeka.